Menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2019 pada April mendatang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuburaya menggelar sosialisasi pengawasan pemilu tahun 2019. Kegiatan tersebut difokuskan pada pengawasan netralitas aparatur sipil negara. Kegiatan yang dibuka Bupati Kabupaten Kuburaya yang mengajak masyarakat khususnya Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan untuk mengikuti keikutsertaan para aparatur sipil negara yang terlibat pada pelaksanaan pemilu nantinya. Bupati Kabupaten Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan, para peserta pemilu diharapkan memberikan suguhan politik pada masyarakat yang mendidik. Para pesertanya baik itu jadi sebagai calik-calik di partai politik. Nah ini juga perusahaan dengan cara politik yang mendidik. Dan penyelenggara ya sudah pasti kita harapkan itu bersikap yang profesional juga, yang proporsional-profesional supaya adil jangan-jangan sampai menimbulkan kesan hal-hal yang tadi yang mengganggu. Karena PNSK ini kan jadi perhatian publik juga masyarakat. Nah kita harus bersikap aktualisasinya yang wajar, jangan sampai yang manancing juga timbul seolah-olah tidak netral. Tapi dalam 16 hari ini tidak mungkin ada keterlibatan ASN. Jadi kami mengimbau mengajak masyarakat semua untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Urai meminta kepada masyarakat dan juga kepada para peserta pemilu untuk mengawasi panitia pengawas pemilu yang melanggar aturan. Jika ditemukan agar segera melapor ke badan pengawas pemilu yang ada. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar, INews melaporkan. Ya. Ya.